Selamat malam, Presiden dan menyaksikan Headline News. Presiden Jokowi Dodo memanggil Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryatmojo bersama Direktur Utama KCIC DNKI ke Istana Jakarta. Presiden Jokowi meminta evaluasi kinerja kereta cepat dan LRT Jabodebek. Usai rapat dengan Presiden di Istana Negara pada Rabu Siang, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryatmojo mengatakan Presiden mendapatkan laporan mengenai pengguna kereta cepat dan LRT. Laporan juga memasukkan upaya mengejar target penumpang. Ketika disinggung rencana penambahan jalur kereta cepat hingga Surabaya, Wakil Menteri BUMN Kartika mengatakan masih sedang diupayakan. LRT sudah mencapai 80 ribu, kita akan tambah terus jumlah kereta penumpang operasi. Kalau dikereta cepat itu dari sekarang berapa? 48 jadi 62 ya kita tambah, yang LRT dari 20 ya Pak. Harapnya kita tambah menjadi 27, jadi frekuensi kita tambah. Harapnya penumpangnya juga makin banyak. Refik 24 ribu itu sesuai dengan target awal atau? Masih sedikit di bawah, kita lagi kejar mungkin 2 tahun. Target awalnya? Yang mana? Target awalnya berapa? 29 ribu. Oh 29 ribu. Jadi itu sudah berdekati lah, kita kejar harusnya pencapai target yang sesuai proyeksi awal, harusnya 2 giga tahun bisa kita kejar. Yang ke Surabaya apa, ada pembahasan juga? Lagi dibahas dengan PYC, tidak Pak. Ada arahan khusus Pak dari Presiden Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.